Pendekar pedang sakti jilid 41. Sambil mengeluarkan suara dingin yang terdengarnya sangat mengerikan dan lebih seram tampaknya daripada suara tangisan setan-setan, Chiao Hoa kedengaran berkata, yang berada di dalam guha itu, apakah seorang lawan atau kawan? Kalau engkau seorang kawan, aku persilahkan engkau menyebut Hab, Akur. Kalau lawan, silakan keluar menampakan cecongormu. Apakah kami berdua saudara tidak cukup berharga untuk menjumpaimu? Tapi Li Xiao Hoa yang berada di dalam guha, sedikit pun tidak mengubris perkataan mereka. Ia hanya menyesalkan dirinya sendiri yang telah berlaku ceroboh, sehingga jika siasatnya itu tidak termakan oleh lawan-lawannya, bukankah buku acun yang hebat itu akan terjatuh ke dalam tangan musuh? Ketika Chiao Hoa mengulangi pula teriakannya dan tidak juga mendengar ada orang yang menjawabnya, sambil mengeluarkan suara dari liang hidung ia berkata, jika belum melihat peti mati, memang sukarlah akan orang bisa menangis. Kawan, baiklah kami menantangmu untuk keluar. Di mulut mereka berkata demikian, tapi dalam hati mereka berpikir lain. Sambil memberi isyarat dengan tangan pada Chiao Wee Loe, mereka berjalan menghampiri ke mulut guha untuk menyelidiki lebih jauh. Chiao Wee Loe dan Chiao Hoa ternyata sependapat, maka dengan tidak mengeluarkan suara apa-apa, mereka menghampiri mulut guha, di mana mereka melihat sebuah buku yang terletak di tanah, yang pada kulitnya tertera dua ornftokeng, kitab racun, itu. Chiao Wee Loe adalah seorang yang tidak lengkap anggota badannya, sedangkan tabiatnya pun berlainan dengan orang biasa. Maka sekalipun kecerdikannya melebih orang biasa, tapi kini dia tengah dipengaruhi oleh buku yang sudah lama menjadi idam-idamannya itu, sehingga mara bahaya telah dilalaikannya. Oleh sebab itu, dengan tidak berjaga-jaga lagi dia sudah mengulurkan tangannya untuk memungut kitab tersebut. Tapi hal itu berlainan sekali dengan pendapat Chiao Hoa, yang dengan suara nyaring lalu berteriak, jangan semerono. Tapi dia lupa bahwa adiknya adalah seorang yang tuli. Dengan sekali lompat dia sudah berada di sisi adiknya. Dan ketika melihat buku racun tersebut terhampar di hadapannya, dia pun merasa girang juga, maka ia pun tidak lagi menghalangi adiknya akan memungutnya. Tapi karena hati mereka penuh kecurigaan terhadap lain orang, maka terlebih dahulu mereka telah melepaskan pukulan ke arah dalam guha tersebut, pada sebelum memungut kitab racun itu. Dengan memperdengarkan suara plak, keempat kaki mereka telah menginjak tanah yang dilingkungi cairan beracun tadi, dan setelah mereka merasakan sepatu mereka pecah dan ada barang cair yang melekat pada kaki mereka, barulah mereka insyaf bahaya apa yang tengah mengancam mereka. Dan baru pada saat itu mereka ketahui, bahwa diri mereka telah tertipu oleh lawan mereka. Rasa kesemutan maupun gatal-gatal yang mereka rasakan seketika itu, menandakan bahwa racun yang mengancam mereka sifatnya tidak enteng, tapi karena mereka belum mampu untuk mengenyahkan racun tersebut dari tubuh mereka, terpaksa mereka bersemedi untuk mengatur jalan pernafasan mereka. Sampai di sini, baiklah pengarang menceritakan apa sebabnya Hyetian Xiangset datang ke tempat yang sepi ini. Pada tahun yang lampau setelah mengalami pertempuran yang dasyat dengan pemuda kita sehingga mereka putus asa, maka akhirnya mereka lalu mencari pulau ini untuk melatih lebih jauh kepandayan mereka, agar supaya kemudian dapat dipakai pula untuk menghadapi si pemuda musuh besar mereka itu, sekalipun telah berapa kali mereka mengalami kekalahan. Tapi setelah hidup pulau itu agak lama juga, sifat kejantanan mereka telah timbul pula, oleh sebab itu mereka lalu menetap di pulau itu untuk memperdalam kepandayan mereka. Tempo hari setelah mereka bertempur mati-matian dengan Li Xiaohiong sehingga nama Sembilan Jago dari Kuantiong runtuh habis-habisan, sekalipun mereka menganggap telah dapat melenyapkan si pemuda, tapi untuk berkeliaran pula di kalangan Kang Ou mereka sudah merasa kehilangan muka. Belakangan setelah mendengar bahwa Li Xiaohiong di Gunung Kuiesan dalam ruangan Bu Ye Tiatah dapat mengalahkan musuh asing sehingga namanya menjadi tenar luar biasa, mereka baru mengetahui bahwa mereka yang telah mengeluarkan tenaga yang begitu besar, Akhirnya toh tidak berhasil dapat membinasakan Li Xiaohiong, malahan orang itu sekarang telah menjadi semakin terkenal karena kepandayannya yang telah maju sedemikian pesatnya itu. Kabar ini sesungguhnya merupakan suatu pukulan yang mahadasyat bagi He Tian Xiangset, sehingga mereka benar-benar merasa amat putus asa. Karena sekarang mereka mengin syafi, bahwa jika Li Xiaohiong datang mencari mereka untuk menuntut sakit hati orang tuanya, maka mereka bukanlah merupakan lawan yang setimpal lagi bagi si pemuda itu. Tapi pengharapan untuk hidup terus masih menyala dalam dada mereka. Maka setelah membubarkan perkumpulan sembilan jago Tiongkwan itu, mereka lalu mengasingkan diri ke pulau yang sunyi itu, di mana, mereka bermimpi pun tidak, bahwa musuh besar mereka justru berada juga di tempat yang seri ini. Hal mana bukankah ini semua seperti juga telah sengaja dipertemukan satu sama lain atas kemauan Tian Yang Maha Kuasa? Pada saat itu sudah jam 3 pagi, langit di ufuk timur tampak gelap gulita, sekalipun di angkasa masih terdapat banyak bintang-bintang yang berkedap kedip. Satu jam dengan cepat sudah lewat. Dadanya Li Xiao Hiong sudah wajar kembali jalan pernafasannya, dengan mana berarti bahwa luka yang diderita di dalam tubuhnya telah semuh seluruhnya, maka dengan perlahan dia salurkan sekali lagi pernafasannya untuk yang penghabisan kalinya, dan setelah ia yakin benar bahwa tubuhnya sudah sehat kembali seperti sedia kala, lalu ia berjalan keluar dari dalam guha tersebut sambil melirikan matanya. Memandang pada hatian Xiang Seat, yang ternyata masih tetap duduk bersama di sambil mengatur jalan pernafasan mereka, Li Xiao Hiong cukup maklum, bahwa dengan kemampuan mereka itu, paling banyak mereka hanya dapat menahan untuk sementara saja menjalarnya racun itu di dalam tubuh mereka, tapi untuk dapat mengusir keluar racun dari dalam tubuh mereka, adalah usaha yang sia-sia belaka, karena sesungguhnya lah, bahwa racun yang tengah mengancam mereka itu adalah racun luar biasa yang tidak ada keduanya dalam dunia ini. Li Xiao Hiong dengan tindakan yang tenang sekali berjalan menghampiri kehadapan hatian Xiang Seat, kemudian dia membungkukan badannya memungut kembali kitab racun itu, sedang di dalam hatinya ia berkata, Tokeng, lagi-lagi Tokeng lah yang telah menolongku pula. Li Xiao Hiong lalu menyimpan kembali kitab racun itu ke dalam saku di dadanya, kemudian sepasang tangannya diangkatnya ke atas, tapi pada waktu hendak ditimpakan ke atas kepala musuh-musuhnya itu dia tampak menjadi ragu-ragu. Sekonyong-konyong satu pikiran melintas di kepalanya. Dengan berbuat demikian dan tanpa mengeluarkan. Terlampau banyak tenaga, sudah barang tentu aku akan berhasil membunuh mereka, tapi tindakan ini adalah terlampau tidak patut dan pengecut. Aku Li Xiao Hiong dimanalah mungkin mau menggunakan kerab begini? Untuk mencegah meluasnya lebih lanjut dari racun toanti yang ini, hanyalah daging kerang saja yang dapat menahannya, aku mengapa tidak menggunakan daging kerang saja untuk melenyapkan sifat keganasan dari racun tersebut, hingga setelah mereka pulih kembali tenaga mereka, maka aku dapat melabrak mereka dengan sepuas-puas hatiku. Begitulah setelah mengambil keputusan yang tetap ini, lalu dia tarik kembali tangan yang hendak dijatuhkan ke atas kepala musuh-musuhnya itu, kemudian dengan berapa kali lompatan saja dia sudah berhasil mencapai pantai, di mana ia telah menangkap berapa puluh kerang dan kepiting, yang dengan sabar lalu dicukil dagingnya, sudah itu ia menyodorkan daging itu kehadapan Herian Xiangset sambil berkata, Hei, segeralah kau makan daging ini untuk menghentikan menjalarnya racun di dalam tubuhmu. Hei Tian Xiangset sekalipun telah terkena racun, pikiran mereka masih tetap jernih dan dapat berpikir dengan terang, tapi mereka sama sekali tidak pernah menyangka, bahwa orang yang keluar dari dalam guha tersebut adalah orang yang sangat ditakuti mereka, yaitu Li Xie Hyeong. Maka pada waktu mereka melihat si pemuda hendak menurunkan pukulannya, mereka hanya dapat menyerahkan nasib mereka di tangan Tian Yang Maha Kuasa saja, tapi akhirnya si pemuda tidak jadi menurunkan tangannya. Hal ini menerbitkan dugaan mereka kepada pemuda itu hendak menghinakan mereka, berhubung mereka biasanya gemar sekali menghina orang. Oleh sebab itu, mereka yang menduga keliru atas diri si pemuda, tidak terasa lagi hati mereka menjadi panas, dan sewaktu melihat si pemuda mengangsurkan tangannya memberi daging kepiting dan kerang untuk mereka makan, mereka tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dari si pemuda itu. Sementara Li Xie Hyeong yang melihat mereka berlaku ragu-ragu dan tak mau makan barang pemberiannya, sambil tertawa dingin ia berkata, Li Liao Hyeong adalah orang macam apa masakah aku hendak meracuni kalian? Maksudku ini adalah justeru hendak melenyapkan sifat keganasan dari racun yang bersarang di dalam tubuhmu itu. Setelah berkata begitu, lalu dia taruh daging itu di atas batu, sedang dia sendiri berdiri di sampingnya. Hei Tian Xiangset yang melihat sikap Li Liao Hyeong yang begitu sungguh-sungguh, mereka pun tidak ragu-ragu lagi, maka dengan lahapnya mereka lalu makan daging kepiting dan kerang laut itu. Kemudian dengan tertawa dingin Li Xie Hyeong berkata pula, aku akan menantikan kalian di sini. Setelah kalian sembuh dari keracunan, aku akan segera mengadakan perhitungan lama dengan kalian. Kali ini Hei Tian Xiangset telah mengin syafi, bahwa mereka tidak mungkin lagi akan dapat menghindarkan diri lagi dari Li Liao Hyeong, oleh karena itu, tidak ada lain jalan lagi bagi mereka, kecuali mengadu jiwa dengan pemuda kita. Maka tanpa banyak cakap lagi, mereka lalu makan daging pemberian si pemuda, sambil kemudian menyalurkan kekuatan mereka ke seluruh badan mereka. Daging kepiting dan kerang itu ternyata benar dapat melenyapkan menjalarnya racun hebat tadi, karena tidak sampai setengah jam lamanya, Tiao Hoa sudah berhasil dapat mencegah sifat keganasan dari racun yang mengamuk dalam tubuhnya, dan di waktu dia menyapukan matanya memandang pada Li Xie Hyeong, dia lihat pemuda itu duduk di hadapan mereka dalam jarak dua tombak lebih jauhnya, dan sekalipun Li Xie Hyeong duduk dengan tenangnya, tapi matanya yang tajam selalu mengawasi mereka bagaikan seekor kucing tengah menjaga dua ekor tikus dengan sekaligus. Tiao Hoa yang melihat begitu, saking marahnya lalu berteriak, orang sili, jika engkau ingin bertempur, silahkan boleh maju kemari. Dengan nada suara yang mengejek, pemuda itu lalu menjawab, mengapa mesti berlaku tergesa-gesa tak? Keruan? Bukankah si binatang adikmu itu masih juga belum sembuh? Mendengar jawaban itu, Tiao Hoa menjadi semakin geram dan lalu berteriak dengan suara nyaring, Bagus! Bagus! Tapi Li Xie Hyeong tidak menghiraukannya, hanya sambil berdiri dengan menghunus pedangnya. Ia berkata, aku mencarimu kemana-mana tapi tidak dapat bertemu juga, tapi hari ini tanpa disengaja dari tempat yang jauh kalian telah mengantarkan diri kepadaku, maka setelah nanti kalian mampus, kalian pun tidak usah terlampau merasa kecewa atau putus asa. Begitu dia membuka mulut, dia sudah mengatakan bahwa Hietian Xiangset harus dan pasti akan mampus, hal mana telah membangkitkan amarah sepasang manusia bercacat itu. Maka sambil tertawa dingin Tiao Hoa lalu melirikan matanya pada adiknya sambil berkata, siapa yang kalah belum lagi dapat dipastikan. Tapi Li Xie Hyeong hanya memanggut-manggutkan kepalanya saja, karena tampaknya ia segan bercakap-cakap tanpa ada jun terungannya. Setelah lewat lagi sepemakan nasi, Tiao Weh Loa sudah pulih kembali kesehatannya. Mereka berdua saudara lalu sama-sama berdiri dalam jarak yang terpisah setengah tombak jauhnya daripadanya, sedang Li Li Hyeong dengan menghunus pedangnya berdiri dengan angkarnya, siap sedia untuk menyambut serangan kedua lawannya. Hari berubah semakin gelap, sedang bintang di langit tampak berkedip-kedip bagaikan orang bermain mata. Sambil menghunus pedangnya, diam-dam Li Xiao Hyeong meminta doa kepada orang tuanya yang telah Marhum itu, Ayah, Ibu, hari ini anak akan menuntut balas sakit hatimu. Setelah selesai memohon doa, lalu ia menggerakkan pedangnya sambil berseru, orang yang hendak mengantarkan jiwa, lekas kemari. Hei Tian Xiang Seth tidak menyalahkan kesombongan dari Li Xiao Hyeong, karena mereka telah menginsyafi bahwa pertempuran pada malam ini, mereka akan lebih banyak mengalami bencana daripada kemenangan, tapi mereka pun tidak sudi menyerah mentah-mentah dengan begitu saja. Begitu kakinya digeser maju, dengan ganasnya Li Xiao Hyeong sudah menubruk kepada lawannya. Pada waktu bertempur di gunung Kui Yai San, ketika Hei Tian Xiang Seth mengerubuti kepadanya, dia telah dihajar sehingga jatuh ke bawah jurang. Belakangan di hutan belukar lagi-lagi dia dikeroyok oleh lawannya yang berjumlah jauh lebih banyak daripada semula, sehingga karena menderita luka-luka parah, hampir saja jiwanya tewas. Oleh sebab itu, sekali ini ia bertemu pula dengan lawan-lawan lamanya itu, dia pun tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi. Begitu turun tangan dia sudah menggunakan siasat serangan yang dapat membinasakan. Karena bila dia belum berhasil mengambil jiwa Hei Tian Xiang Seth, ia tidak akan merasa puas hidup di dalam dunia ini. Sementara Hei Tian Xiang Seth yang tidak menunggu pula sampai pedang pemuda itu datang mendukati, mereka sudah melancarkan pula serangan mereka dengan tak banyak bicara pula. Begitu Li Xiao Hyeong yang menampak aksi lawan-lawannya ini, mengeluarkan suara jengekan saja, kemudian, pedangnya ditekan lurus ke bawah kurang lebih dua din untuk terjun ke dalam air, sehingga pedangnya menerbitkan suara yang nyaring ketika menusuk pihak lawannya. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya tidak tinggal diam dan lalu dikerahkan untuk memukul bagian bawah tubuh salah seorang lawannya yang terdekat. Tenaga dalam maupun kepandaian Li Xiao Hyeong sudah maju dengan sedemikian pesatnya sehingga penyerangannya yang hehat telah menyebabkan lawan-lawannya jadi sangat terperanjat, maka dengan serta-merta mereka cepat berlompat mundur untuk mengelakkan diri daripada penyerangan si pemuda yang gagah perkasa itu. Tapi Li Xiao Hyeong setelah menampak serangannya tidak menemukan sasarannya, lagi-lagi ia menggunakan jurus cakeng buwee bian, bunga buwee terkejut, untuk menyontek tubuh lawannya dari samping. Tian Kan Xiao Hoa lekas-lekas menundukan kepalanya, tangan kanan dan kirinya dipakai untuk mengacip serangan lawannya dengan mana ia telah mencoba untuk membarengi menotok jalan darah koan-goan hiat di kaki pemuda kita. Bersamaan dengan itu, Tian Hui Xiao Look pun segera membarengi menyerang pundak kiri si pemuda. Sedang Li Liao Hyeong yang menampak serangannya dapat dikelitkan pula, dia pun tidak memaksakan untuk menyerang dengan terlebih hebat lagi, hanya dia mundur satu langkah, pada waktu mana pedangnya telah ditariknya mundur dengan menggunakan jurus Liong Kak Lip Kek, tanduk naga berdiri tegak untuk menanduk, dengan mana ia balik menyerang pada Xiao Hoa. Begitulah mereka bertiga bertarung dengan amat sengitnya, hingga tanpa terasa pula pertempuran itu telah berlangsung sampai melampaui ratusan jurus lamanya. Li Xiao Hyeong semakin bertempur semakin gagah dan lincah gerak-gerakannya, sedang pedangnya telah dimainkannya dengan kecepatan yang luar biasa serta mantap sekali, hingga di sekelilingnya hanya tampak segulung sinar putih yang mengurung dan melindungi dirinya daripada serangan lawan-lawannya, dengan mana semakin lama Herian Xiang Sat semakin terkurung dalam sinar pedang si pemuda itu. Di malam yang gelap itu, hanya terlihat segaris sinar putih bagaikan naga maupun burung hang yang menari, sebentar menyelusup sebentar naik, pada waktu mana dengan hebatnya pemuda kita telah merangsak lawan-lawannya, hingga sedikitpun dia tidak memberi hati kepada mereka. Oleh sebab itu, sekali ini Herian Xiang Sat benar-benar merasakan betapa hebatnya serangan musuhnya itu, dan jika pertempuran semacam ini berlangsung berlarut-larut, pasti diri mereka akan mengalami kebinasaan yang mengerikan, maka semakin bertempur Herian Xiang Sat jadi semakin terdesak di bawah angin. Kemudian terdengar Chiao Hoa berteriak dengan suara nyaring dan menyerang kepada pemuda kita dengan amat hebatnya. Dalam penyerangan yang dilancarkannya sekali ini, Chiao Hoa telah menggunakan tenaga yang sepenuh-penuhnya, hal mana terbukti dari angin yang menderu-deru keluar dari pukulannya itu. Tian Hui Chiao Wei Loo sudah seperasaan dengan saudaranya Chiao Hoa menyerang dengan pedangnya, sedangkan dia sendiri dengan menggunakan jurus yang Hui Chinga, pukulan dengan sepasang kepalan sekaligus, mencoba menyerang kempungan pemuda kita dengan jalan miring. Pedang Li Chiao Hiong bagaikan biang lala saja, sebentar menyerang sebentar pula ditarik pulang, tapi pukulan Chiao Wei Loo ternyata masih dapat menerobos ke dalam kempungan sinar pedang pemuda kita. Maka sambil tertawa ia berkata, bagaimana? Li Chiao Hiong balas tertawa dan hanya menjawab, boleh coba sekali lagi. Pedangnya yang panjang kemudian digenta dengan jurus leng Bwee Hudian, bunga Bwee menyapu muka, dengan mana ia menyerang kembali lawannya, yang memang telah bertekad bulat untuk membinasakan lawan-lawannya, hingga tak mau memberi hati dilingkari oleh racun itu, sehingga agaknya dia sudah ditakdirkan untuk binasa berhubung dia sudah terlampau banyak memakan korban sesama manusia, maka tanpa disadarinya lagi sebelah kakinya telah menginjak racun pula, hingga sebegitu lekas kakinya menginjak racun tersebut, badannya segera tampak menjadi sempoyongan, karena sifat keganasan racun itu telah mulai menjalar pula. Sementara Li Chiao Hiong sendiri sambil mendengak ke langit lalu berseru dengan rupa terharu, ibu dan ayah, lihatlah, dengan menggerakkan tangannya dengan sekuat-kuat tenaganya, Chiao Hiong telah menyamitkan pedangnya ke arah musuh besarnya, hingga di lain saat pedang itu telah memanggang tubuh Chiao Hoa dan membuat kepala kesembilan jago Kwan Tiong itu melayang jiwanya di saat itu juga. Sambil mencabut pedangnya dari tubuh mayat musuh besarnya itu, dengan suara yang perlahan sekali liliau. Hiong lalu berkata, ayah, ibu, anak telah membalaskan sakit hati kalian. Dan berbareng dengan itu, air matanya pun tidak dapat ditahan lagi, mengucur turun dengan berderai-derai. Kemudian ia meninggalkan pantai, di mana terbaring tubuh Hyetian Xiangshat yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Kini mereka telah menjadi mayat-mayat yang terkapar di atas pulau yang sunyi itu, seolah-olah menyerahkan diri untuk menjadi mangsa burung-burung buas yang biasa keliaran di situ. Di atas lautan bebas, Li Xiao Hiong dengan hanya seorang diri saja telah melakukan pelayaran pada petang hari itu juga. Ia kayuh perahu layarnya dengan pesat sekali menuju ke tengah lautan, dengan diterangi oleh sinar bintang-bintang yang berkelik-kelik di angkasa raya. Hari sudah menjelang pagi, sedang sinar lembayung yang kemerah-merahan dari munculnya seng surya, mulai terlihat dengan tegas di ufuk timur. Kota Lengpo di waktu fajar. Sinar matahari yang keemas-emasan menyinari teluk, ombak yang beriak-riak membentuk satu gelombang kecil yang indah sekali, dengan ujungnya yang menjilat-jilat laksana terjulurnya lidah hular belaka. Angin pagi yang meniup sepoi-sepoi basah sungguh nikmat sekali dirasakannya. Pada saat itu di teluk sudah agak ramai dengan pemilik perahu-perahu yang terdengar berteriak-teriak tidak putus-putusnya. Sejak dahulu pelabuhan yang terletak di tenggara ini memang sangat ramai, tapi belakangan setelah terbangunnya kota Chowanchiu, maka keramaian kota pelabuhan Lengpo ini menjadi mundur. Pada waktu Marco Polo menjabat pangkat di Tiongkok, setelah dia kembali ke negerinya di Italia dia telah mengarang sebuah buku yang berjudul Peninjauan Ketimur, di mana dia telah menyinggung tentang keramaian pelabuhan kota Lengpo, sebagai pelabuhan nomor satu yang terbesar di dunia, sekalipun apa yang dikatakannya itu agak berlebih-lebihan. Tapi pada waktu itu kota pelabuhan Lengpo memang merupakan pelabuhan yang sangat ramai dan didiami oleh banyak sekali pengunjung-pengunjungnya. Justru pada saat orang-orang sedang ramainya berlayar di pelabuhan tersebut, tampak mendatangi sebuah perahu kecil yang aneh memasuki kota pelabuhan, dan begitu perahu itu merapat di pantai, tampak seorang pemuda satu-satunya yang melompat keluar, karena selanjutnya perabu itu tampak kosong melompong. Pemuda tersebut memakai pakaian dari kain kasar dan sama sekali tidak membawa betelan, ia berjalan dengan cepat menuju ke jalan gunung di balik pelabuhan itu. Setelah melampaui lereng gunung, maka tibalah ia di kawah gunung di mana tampak hutan-hutan kayu yang lebat-lebat tumbuhnya. Selama berjalan, Siaw Hiong sebentar-sebentar mengangkat kepalanya memandang langit, seakan-akan dia ingin mengetahui jam berapakah pada saat itu, sedang matahari yang menyinarinya, membuat mukanya yang pucat agak bersinar kemerah-merahan. Sambil memandang langit yang berwarna putih dan tampak seperti tidak bertepi layaknya, dengan menarik. Napas lalu berkata pada dirinya sendiri, Li Siaw Hiong, dalam dunia yang begini luasnya, kemanakah kau hendak mencarinya? Tapi sejurus kemudian, mukanya mengunjukkan kesungguhan yang nyata sekali, maka diam-diam dia berkata pula, Ceng Jie telah atau empat kali mengorbankan dirinya untuk menolongku, apakah aku Li Siaw Hiong takut untuk mencarinya? Sekalipun aku harus melintasi laut, aku harus mencarinya juga sehingga dapat. Tetapi tatkala berjalan belum berapa jauh, dia sudah menghentikan pula langkahnya, berhubung dari kejauhan terdengar suara teriakan yang aneh sekali kedengarannya. Suara teriakan itu agak kurang jelas karena bercampuran dengan desiran angin gunung yang seakan-akan meliputi suara itu sehingga sukar terdengar jelas, syukur juga kepandaian Siang Hiong sudah mencapai taraf yang sangat tinggi, sehingga ia dapat menangkap suara itu dengan hanya sekali dengar saja. Setelah menetapkan dari arah mana datangnya suara tersebut, lalu dia putarkan badannya dan dengan beberapa kali lompat saja, tubuhnya sudah melesat jauh sekali. Kemudian dari kejauhan ia menampak seorang pemuda yang sedang berlatih silap di bawah sebatang pohon besar. Ada pun suara yang terdengar olehnya seperti teriakan tadi, itulah ternyata suara teriakan yang dikeluarkan oleh orang muda itu, yang gerak-gerik tangan maupun kakinya sangat sempurna dan lincah. Dan di waktu pemuda itu membalikan tubuhnya ke arah Li Xiao Hiong, maka terlihatlah wajahnya yang tampan, yang segera dapat dikenali dan ternyata bukan lain daripada Gou Leng Hang adanya. Li Xiao Hiong yang berada di sebelah atas, lalu coba menahan sabar agar tidak sampai berteriak, sedang diam-diam di dalam hatinya ia berpikir, Tuako setelah memakan buah mustajab itu, tenaga dalamnya telah bertambah maju demikian pesatnya, hingga selama berapa bulan tidak berjumpa, kemajuannya boleh dikatakan tidak sedikit. Karena dengan kepandayan yang diperlihatkannya ini, jika bukannya aku sendiri, di daerah Tiong Goan agaknya sukar untuk dicari keduanya lagi. Pada saat itu Gou Leng Hang yang tambah lama tambah kuat dan hebat latihannya, sekonyong-konyong melepaskan satu pukulan yang telah membuat udara guram karena mengepulnya pasir dan debu. Dan ketika kakinya ditarik, lagi-lagi dia melancarkan satu pukulan pula, sehingga pukulannya ini memperdengarkan suara yang nyaring sekali. Hal mana terang menunjukkan pukulan kelas satu. Ketika pukulan ini baru saja habis dilancarkannya, kembali sambil membalikan tubuhnya, dia telah melepaskan pukulan yang ketiga, dengan suara pukulannya itu bertambah dasyat dan keras sekali, sehingga sebatang pohon yang ukuran bundarnya sebesar mangkok dan dalam jarak berapa tombak jauhnya dari si pemuda, roboh karena terlanggar oleh angin pukulannya itu. Setelah menghentikan pukulannya, ia berkata pada dirinya sendiri, dalam berapa bulan ini, jurus K. Sam Sam Se ini sudah maju pesat sekali, hanya jurus kedua dan ketiga yang masing-masing bernama G. Kong I. San dan Liok Teng K. San yang masih belum sempurna. Tenaga dalam yang ku keluarkan ini tidak berjalan lancar dan tidak cukup kuat. Ada kemungkinan bahwa tenaga yang telah ku keluarkan kali ini tidak terpusatkan dengan benar, heto meter bila aku tidak tekun dan belajar dengan giat, sudah pasti. Kepandaianku akan terpaut jauh dengan kepandaian Hiong Teng E, jika nanti kita bertemu pula. Sekonyong-konyong dari kejauhan terdengar suara tertawa orang yang disusul dengan kata-kata yang nyaring sekali, heto meter, aku pun harus banyak berlatih pula, bila tidak, pasti kepandaian akan terpaut jauh sekali dengan tuaku. Leng Hang yang segera kenali suara itu, dengan girang lalu berseru, Hiong Teng E. Begitu suara itu habis diucapkan, segera juga tampak melayang turun sebuah tubuh yang enteng sekali. Dan di waktu Leng Hang melihat si pemuda yang baru datang itu menunjukkan senyumannya, ia sudah lantas ingin mengajukan pertanyaan, tetapi dengan secara sekonyong-konyong siau hiong berseru, sambutlah seranganku ini. Pemuda kita telah melancarkan satu kali pukulan dengan mengeluarkan tenaga yang hebat sekali, sehingga bajunya Gou Leng Hang berkibar-kibar karena desiran angin pukulan tersebut. Leng Hang terkejut bukan kepalang. Sebenarnya asal saja dia mundur setengah langkah dengan tangan kirinya separuh dibengkokkan untuk mencantol tangan lawannya, ia pasti akan dapat membebaskan dirinya daripada penyerangan pemuda lawannya itu. Siapa tahu cantolannya ini jatuh di tempat kosong, sedangkan tangan kanan li siau hiong tetap menjurus akan mengancam lima jalan darahnya. Leng Hang tidak sempat berpikir-pikir pula. Maka sambil badannya dimiringkan ke kiri, tangan kanannya dari arah yang sebaliknya melancarkan satu pukulan balasan dengan tipu pukulan itu tepat sekali, yakni pukulan yang bernama sepo tian keng, batu pecah mengejutkan langit, dari ilmu pukulan po giok chi yang atau pukulan untuk menghancurkan batu giok. Li siau hiong berseru, bagus tangan kirinya diputar, lima jarinya diulur dan dengan menggunakan satu jurus dari ilmu pukulan kongkong chi yang hoat, pukulan di tengah udara, jurus yang bernama Bancoan Hui Kong, laksaan sumber air menerjang ke udara. Dengan jurus ini ia memaksa Gong Leng Hang untuk menggunakan jurus pertama yang bernama Kei San Tuliw, membuka gunung mengalirkan sumber air. Leng Hang lalu berseru, Hiong Teke, kau mengapa? Sekalipun ia berseru, tapi tangannya tidak tinggal berdiam saja. Badannya lalu diputar, kemudian tanpa terasa pula, benar saja ia telah melancarkan pukulan dengan jurusnya yang pertama itu. Sedang di dalam hati ia berpikir, benar, tentulah Hiong Teke tadi telah mencuri lihat latihanku dari atas sana, dan begitu ia mendengar perkataanku, ia pun jadi merasa tersinggung dan ingin mencoba bertanding denganku, hingga sudah tentu saja aku ini bukan tandingannya. Tapi mengapakah dia datang membuat ribut tidak keruan? Biarlah dia memenangkan aku dalam latihan ini. Begitulah dalam waktu pendek ia telah menarik pukulannya sendiri, untuk menyambut pukulan pemuda Sili itu. Siapa tahu Li Siao Hiong dengan secara tak terduga telah berada di belakangnya. Sepasang tangannya tampak dilancarkan untuk memukulnya, hingga dalam kedudukan seaneh itu ia terpaksa melancarkan jurusnya yang kedua, yakni Gie Kong Iesan. Li Liao Hiong segera membentangkan jurus ke-11 dari 5 pukulan Kong Kong Kun Hoat yang bernama Kong Sit Liang Bu, dengan tangan kosong melenyapkan serangan lawan. Adapun kedudukan yang diambil oleh Li Siao Hiong justru menyebabkan lawannya mau tak mau harus menggunakan jurus ketiga, yaitu Gie Kong Iesan berubah menjadi Liok Teng Kisan. Gou Leng Hang merasakan tenaga pukulan yang dilancarkannya kurang tepat dan kuat, hingga Li Liao Hiong yang menampak hal itu, tidak mau menyambutinya, hanya berdaya untuk menyikir ke samping. Sewaktu Leng Hang sedang gelagapan, Li Siao Hiong lagi-lagi melancarkan serangan dengan tipu-tipu yang sama seperti tadi dengan secara bergiliran, hingga ini memaksa lawannya akan balas menyerang dengan jurus ke-1, ke-2 dan ke-3. Leng Hang yang memang berotak terang dan cerdik, melihat Li Li Hiong tidak henti-hentinya memancing dirinya dengan serangan-serangan tiga jurus itu, hatinya segera tersadar, bahwa saudara mudanya ini hendak menyempurnakan pukulannya yang tidak tepat itu. Oleh karena itu, dia pun lalu menaruh perhatian dengan terlebih seksama. Tidak antara lama, benar saja Li Siao Hiong telah memancing dengan serangannya yang kedua, yaitu dengan jurus Gie Kong Iesan. Kemudian dia disusul dengan serangan kedua yang memancing Leng Hang menggunakan jurus Liok Teng Kisan. Pada saat itu tubuh Li Li Hiong tengah berada di atas udara. Sebenarnya jurus Liok Teng Kisan ini harus dikeluarkan dengan lurus dari depan dada, tapi pada saat itu tak dapat ia berbuat tanpa memutarkan badannya, maka dengan jalan memiringkan tubuh ia telah melancarkan serangannya, tapi siapa tahu begitu satu suara yang nyaring terdengar, tenaga yang keluar dari pukulannya telah menyebabkan sebatang pohon besar yang terpisah satu tombak lebih telah kena dirobohkannya. Oleh karena itu, sekarang barulah Leng Hang menginsyafi bahwa pukulan yang dilancarkannya tadi itu adalah carry yang keliru sekali. Maka dengan termangu-mangu dari jurus kedua ia telah ubah ke jurus ketiga, dan kali ini benar saja ia merasakan pukulannya mengandung tenaga sepenuhnya yang keras dan hehat sekali, hingga saking girangnya, tidak terasa lagi ia jadi berteriak, Oh, Hiong Teng E, aku sesungguhnya harus berterima kasih sekali kepadamu. Tapi care bagaimana kau dapat melihat kekuranganku? Sambil tertawa Li Xiao Hiong menjawab, Aku pada beberapa waktu ini baru saja berhasil mempelajari ilmu Kong Kong Chiang Hoat dari Penghoan Siang Jin, maka aku dapat memecahkan rahasia tersebut. Barusan aku melihat jurusmu yang berjumlah tiga itu sekalipun sangat hebat, tapi tenaga yang disalurkanmu itu tidaklah pada tempatnya yang benar. Maka di waktu pukulanmu beradu dengan pukulanku, barulah dapat kau lihat kekuranganmu itu, bukan? Leng Hang menjawab, Hiong Teng E, nasibmu sungguh mujur sekali, sampaikan tiga dewa di luar dunia sudi menurunkan kepandaian asli mereka kepadamu, maka tidak heran jika engkau memperoleh kemajuanmu yang begitu pesat, kemudian ia teringat akan sesuatu dan segera mengalihkan pembicaraannya dengan berkata, Oh, hampir saja aku lupa memberitahukan kepadamu. Ada satu nona si Tio tengah mencarimu, aku beritahukan kepadanya, bahwa kau paling banyak juga setengah tahun. Berdiam di pulau Taichiabtu, maka begitu ia mendengar keteranganku, buru-buru ia menyusulmu ke sana. Li Xiaoheng yang mendengar kabar tersebut, sambil meloncat tinggi dia berseru, Tuako, lekas. Lekas pergi. Sehabis berkata begitu, dia segera membalikan tubuhnya dan berlari pergi, sehingga Leng Hang sambil memanggilnya, lalu turut juga menyusul belakangan. Begitulah kedua pemuda itu lantas berlari-lari dengan pesatnya, hingga tidak antara lama mereka telah sampai pula di pantai, di mana tampak orang banyak tengah mengerumuni perahu Siowhiong yang ditambat di situ dan tiada kedapatan siapa pemiliknya. Li Xiaoheng sambil memegang tangannya, Gong Leng Hang segera meloncat melampaui kepala orang banyak, dan begitu tubuh mereka jatuh di atas perahu, lekas-lekas mereka melayarkan kembali perahu itu ke tengah-tengah lautan. Orang banyak yang berdiri menyaksikan tingkah laku mereka dari daratan, keruan saja jadi amat tercengang, hal mana terbukti dari mulut mereka, yang terngangah menyaksikan kedua pemuda itu yang berangkat pergi dengan tergesa-gesa. Begitu perahu itu berada di tengah lautan, Li Xiaoheng lalu menceritakan perhubungannya dengan Tio Cheng, sambil tidak lupa ia menceritakan juga tentang pertempurannya dengan jago-jago silat bangsa asing yang tinggi ilmu kepandainya, begitu pula tentang Bu Heng Seng yang terkena racun, dan paling akhir tentang sakit hatinya yang telah terbalas simpas dengan terbunuhnya Ye Tian Siang Set dengan tangannya sendiri, hingga Leng Hang yang mendengarnya, buru-buru menyampaikan ucapan selamat kepadanya. Tapi waktu Leng Hang memikirkan tentang dirinya sendiri yang belum lagi dapat menuntut balas atas sakit hati orang tuanya, di samping masih ada persoalan dengan Ah Lan yang belum pula berhasil diketemukannya, hatinya menjadi kesal sekali, sehingga tanpa terasa pula dia jadi menghela nafas. Li Xiaoheng yang berotak sangat cerdik dan dapat menangkap maksud hati saudaranya ini, dengan suara yang perlahan ia berkata, Tuaku Leng Hang hanya menjawab, Hektometer? Li Xiaoheng lalu melanjutkan bicaranya, kita kembali akan memasuki Tiong Goan untuk mencari Cek Yang, Ligok, Kouem dan kawan-kawannya untuk membalaskan sakit hati Pek Kou dan Bwe Siok Siok. Sementara Leng Hang yang mengetahui bahwa pemuda itu tengah menghiburinya, hatinya menjadi terharu, dan begitu ia mendengar perkataan kawannya ini, ia lalu memegang pundak Siaw Hiong sambil berkata, Hiong Tek T, kau sungguh baik sekali. Sedangkan perasaan Li Xiaoheng pun pada saat itu telah tergerak pula, maka sambil memegang tangan Leng Hang dan dengan suara yang tetap ia pun berkata, Tuaku, tungguhlah, setelah sakit hati kita telah terbalas, kita dua saudara sekali lagi akan mengembara dalam rimba persilatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang menggemparkan dunia. Leng Hang yang menyaksikan Xiaoheng berbicara dengan secara bersemangat, hatinya yang tengah dirundung malang jadi merasa agak kelegaan, tapi entah karena apa, dengan sekonyong-konyong bayangan Ahlan telah melintas di kepalanya, sehingga hatinya menjadi terkejut. Sedang suatu macam perasaan yang tidak enak berkecamuk di dalam dadanya. Dalam pada itu, Li Xiaoheng pun telah mengalihkan perahunya menuju ke Pulau Taichiap Tu, dengan sinar matahari di waktu tengah hari sangat menyilaukan pandangan mata. Sesampainya di pulau tersebut, Li Xiaoheng bersama Gou Leng Hang lalu melompat ke darat. Sekonyong-konyong Xiaoheng mengeluarkan suara ih yang menandakan kehranannya, dan tatkala Leng Hong pun memandang pada kejurusan pandangan kawannya, ternyata di sana tampak seseorang yang sedang berjalan di pantai sambil menundukan kepalanya, dan di waktu mereka melihat dengan lebih cermat, dengan heran mereka berkata, San Ie Tiong. Waktu Xiaoheng memandangnya dengan penuh perhatian, dia pun segera mengenali, bahwa orang itu memang benarlah bulim Chie Siu San Ie Tiong adanya. Kedua pemuda itu sambil melangkah maju lalu berseru, San Heng, mengapa kau tampak berduka? San Ie Tiong waktu melihat mereka, dia hanya mengganda tersenyum, kemudian menundukkan pula kepalanya dan berjalan terus, sedangkan senyumannya tadi pun adalah senyuman paksaan belaka. Dengan perasaan terheran-heran Xiaoheng memandang pada Gou Leng Hong, dan waktu dia melihat kembali ke arah San Ie Tiong, ternyata alis pemuda itu dikerutkan demikian rupa, mukanya menunjukkan kesuraman yang mendalam sekali, seakan-akan ada sesuatu yang telah membuat hatinya amat tidak senang. Li Xiaoheng menanti sehingga dia datang dekat, barulah bertanya, San Heng, penghoan siang jin apakah ada di atas pulau ini? San Ie Tiong lalu manggutkan kepalanya, suatu tanda bahwa orang yang sedang dicari itu memang berada di atas pulau itu. Sudah itu sekonyong-konyong dia tertawa getir, kemudian dengan tindakan yang cepat sekali ia berjalan pergi menyusur pantai, naik ke atas sebuah perahu kecil dan berlayar tanpa berkata-kata pula. Ketika mereka berjalan lagi berapa puluh tombak jauhnya, sekonyong-konyong berkelebat sesosok bayangan manusia, yang dengan tubuh yang ringan sekali telah turun ke tanah dan berdiri di hadapan mereka, hingga kepandayan yang sehebat itu sukar dicari keduanya dalam dunia ini. Kedua pemuda itu yang memang bermata tajam, segera mendapat kenyataan, bahwa orang itu bukan lain daripada pemilik pulau Taichyap Tzu penghoan siang jin adanya. Buru-buru li siang hiyong memberi hormat sambil berkata, siang jin, boan pwee datang menengokmu. Penghoan siang jin sambil tertawa mengakak lalu berkata, bocah, janganlah kau coba menipuku. Aku telah lihat mukamu yang mengandung maksud lain, hingga kedatanganmu ini bukanlah semata metu untuk mencariku, benarkah begitu? Buat apakah engkau mengatakan hendak menengoki aku? Iii, masih ada lagi seorang ini, dia ini siapakah di waktu memandang dengan sorot amat tajam kepada Gong Ling Hong, kemudian ia lalu berkata, siapakah gerangan pemuda yang berwajah sangat tampan ini? Hektometer, sekalipun di waktu mudaku, pasti sekali wajahku tidak setampan dia ini. Lek Hong siang siang telah mengetahui dari penuturan Li Xiao Hiyong tentang keandahan orang tua ini, maka, dengan segera dia menjawab, Boan Pue E Gong Leng Hong sangat bangga sekali dapat bertemu dengan Cian Pue E. Penghoan siang jin sangat memuji atas kecakapan wajah pemuda ini, kemudian barulah ia berkata, bocah, kau mencariku ada urusan apakah? Li Xiao Hiyong lalu menjawab, anak darah Bu Heng Seng yang bernama Tio Cheng, apakah pernah datang kemari? Dengan perasaan keheran-heranan penghoan siang jin lalu menjawab, tidak pernah. Hati pemuda itu menjadi dingin sekali ketika mendengar jawaban orang tua ini, tapi dengan berpura-pura gembira ia masih dapat tertawa dan berkata, oh, oh, sedangkan perkataan selanjutnya, tak kuasa dia melanjutkannya. Penghoan siang jin lalu berkata sambil menyelidiki, bukankah kau tengah membantui Bu Heng Seng untuk mencari anak darahnya? Li Xiao Heng yang hatinya sedang risau, tidak mendengar jelas apa yang dikatakan orang tua itu, hingga ia hanya manggutkan kepala saja menyatakan kebenarannya. Penghoan siang jin yang menampak hal itu menjadi gusar sekali dan lalu berkata dengan separuh berteriak, bukankah Bu Heng Seng telah memaksamu untuk mencarikan anak darahnya itu? Hektometer, jangan takut kepadanya, jika dia berani memaksamu lagi, aku si tua bangka pasti tidak dapat menahan sabarku lagi. Li Xiao Hiong dengan segera menjawab, bukan, bukan begitu. Dengan tersenyum-senyum juga penghoan siang jin lalu berkata, peduli apakah benar atau tidaknya, lebih baik kalian turut aku masuk ke dalam untuk bercakap-cakap. Li Xiao Hiong lalu berkata, bila memang Chang Jiye tidak pernah datang ke sini, maka kami pun tidak mau mengganggu lebih jauh pada kau orang tua. Sambil melototkan matanya lebar-lebar, penghoan siang jin lalu berkata, apa? Kalian sudah hendak pergi lagi? Hal itu tidak mungkin. Li Xiao Hiong dan Gou Leng Hang yang telah mengetahui bahwa orang tua ini tengah mengumbar adatnya, dan mengetahui juga bahwa tabiatnya sangat berangasan, diam-diam mereka mencertawakan orang tua itu yang masih bertabiat ke kanak-kanakan, maka dengan tidak sabar Li Xiao Hiong lalu berkata, tidak pergi, tidak pergi. Penghoan siang jin dari marah berubah menjadi kegirangan dan lalu berkata, tidak benar bila kalian ingin menggunakan kekerasan terhadapku, kalian pasti akan merasakan kelihayanku. Mendengar omongan itu, Gou Leng Hang tidak dapat menahan lagi tertawanya. Penghoan siang jin sekonyong-konyong berkata pula, waktu kalian datang kemari barusan, apakah kalian pernah melihat San Ie Tiong? Li Xiao Hiong mengangguk. Dengan begitu, ia ketahui pasti bahwa siang jin mempunyai sesuatu yang hendak dipercakapkannya. Padri tua itu setelah berdiam sejurus, lalu mengalihkan pembicaraannya dengan berkata, tempoh hari di pulau Xiao Chiap Tu kau pernah menyanggupi Bu Heng Seng untuk mencarikan anak darahnya. Dunia ini begini luas, dimanakah kau hendak mencarinya? Li Xiao Hiong yang mendengarnya jadi merasa geli sekali. Dia ketahui bahwa penghoan siang jin pasti mempunyai sesuatu yang sukar dijelaskannya, maka dia pun merasa tidak enak akan menanyakan persoalan tersebut dengan secara langsung kepada orang tua itu. Setelah berdiam sejurus lamanya, orang tua itu lalu berkata, Bocah San Ie Tiong ini, apakah kau telah melihatnya, waktu dia berjalan pergi meninggalkan pulau ini? Li Xiao Hiong dan Gou Leng Hang mengiakan dengan menganggukan kepala mereka. Penghoan siang jin lalu melanjutkan perkataannya, Benar, benar, kalian pasti merasa keheran-heranan, bukan? Jika kalian ingin mengetahui, sebab musababnya adalah panjang sekali untuk diceritakan. Sebabnya sangat menarik sekali, apakah kalian ingin mendengarnya? Dalam kegugupannya, ia tak sempat berpikir kera bagaimana untuk menarik perhatian kedua pemuda itu. Li Xiao Hiong dan Gou Leng Hang tertawa mengakak, hingga tak terasa lagi penghoan siang jin jadi merasa agak likat, hingga dengan nada gusar kedengarannya ia berkata, Kalian tertawa kenapa? Leng Hang jadi terkejut dan buru-buru menghentikan tertawanya dan menjawab, Tidak tertawa dah. Penghoan siang jin seakan-akan merasa puas dan lalu berkata, Nah, bila demikian, marilah dengarkan ceritaku ini. Pada tempoh hari di waktu penghoan siang jin menyanggupi untuk menurunkan ilmu silatnya kepada salah seorang murid siang lim, yaitu San Ie Tiong, meski sebenarnya ia berbuat demikian karena sangat terpaksa. Sudah itu, orang tua itu jadi merasa sangat menyesal. Akan tetapi, karena sudah telanjur menyanggupi permintaan orang, maka terpaksa ia harus menunaikan juga kewajibannya, walaupun ia hanya mengajar silat kepada San Ie Tiong dengan kero mempersukar orang dan selalu memberikan pelajaran-pelajaran silat dengan sikap yang marah-marah. Ia pikir, dengan jalan itu, hendak membuat San Ie Tiong timbul rasa mendongkol dan bosan untuk belajar di bawah pimpinannya. Tidak disangka bahwa San Ie Tiong adalah seorang muda yang rajin belajar dan mempunyai keuletan, sehingga penghoan siang jin hampir putus asa untuk mempersukarnya. Mula-mula San Ie Tiong mengerti akan maksud orang tua yang hendak mempersukarnya dan membuat dia tak kerasan berdiam di atas pulau itu. Akan tetapi setelah berselang pula beberapa lamanya dan penghoan siang jin telah sengaja menurunkan pelajaran-pelajaran yang lebih berat, San Ie Tiong jadi mengeluh dan hampir jatuh pingsan karena terlampau letih melatih diri. Engkau belajar kurang rajin dan perlu berlatih sebanyak-banyaknya gerutu penghoan siang jin. San Ie Tiong sampai keluar air matu karena usikan itu. Ia belajar cukup ulep, tapi masih tetap tidak memuaskan hati orang tua itu. Oleh sebab itu, pada suatu hari ia telah menyatakan tidak sanggup melanjutkan pelajarannya dan meminta diri akan meninggalkan pulau Tai Chiap Tzu pada hari esok juga, sambil berjanji akan kelak kembali lagi ke situ.